Spongebob merupakan salah satu kartun yang begitu fenomenal di Indonesia. Hampir semua orang di Indonesia tahu dan menyukai kartun yang satu ini, bahkan sudah banyak penghargaan yang diraih oleh kartun yang satu ini. Namun, dibalik itu semua, ada hal yang ganjil di dalam serial kartun Spongebob ini, seperti pantai di dalam laut, hingga api di dalam laut. Selain beberapa hal tersebut, sebenarnya masih ada hal ganjil lainnya yang masih menjadi misteri hingga kini. Berikut ini, 5 hal yang tidak pernah kamu sadari di serial kartun Spongebob Squarepants. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Reheal Steve. Pintu Rumah Patrick Seperti diketahui bersama, pintu rumah Patrick terbuka dari atas. Namun, bukan itu hal menariknya. Yang tak pernah kamu sadari adalah pintu rumah Patrick yang begitu canggih. Setiap kali Patrick hendak masuk ke rumah, pasti pintunya akan otomatis terbuka. Berbeda dengan Spongebob dan Squidward ya, yang masih membuka pintu dengan tangannya terlebih dahulu ketika hendak masuk rumah. Mr. Crab mendengarkan musik Pernahkah Anda melihat Mr. Crab mendengarkan musik? Jika iya, mungkin Anda merasa ada yang aneh dari hal tersebut. Selama ini, di mana letak telinga Mr. Crab? Ketika ia mendengarkan musik dengan airpon, biasanya Mr. Crab mendengarkan dengan meletakkan airponnya di dekat mata. Lalu, di mana telinga Mr. Crab sebenarnya? Tentu, hal ini masih menjadi misteri dan membuat orang bertanya-tanya. Celana Squidward Seperti yang kita ketahui, Squidward tidak pernah memakai celana. Namun, ketika bajunya terlepas, Squidward pasti memetupi bagian pengaluannya. Beberapa orang mungkin sadar dan bertanya-tanya apakah Squidward sebenarnya menggunakan celana atau tidak. Hal ini tentu masih menjadi misteri. Sosok yang dihormati di Indonesia Mungkin Anda tidak pernah sadar, namun ada beberapa toko di serial Cartoon Spongebob yang begitu dihormati oleh orang Indonesia. Beberapa toko tersebut adalah Mr. Crab dan Mrs. Crab Mengapa demikian? Hal ini karena jika kedua nama tersebut diterjemahkan, maka Anda akan memanggilnya dengan Nyonya Puff dan Tuan Crab. Panggilan tersebut seolah memberikan hormat pada kedua toko ini. Karena Tuan dalam kampus Indonesia merupakan lawan dari kata hamba dan budak. Jadi, ketika Anda memanggil Mr. Crab dengan Tuan Crab, berarti Anda menghormatinya. Resep Rahasia Crabby Patty Seperti diketahui bersama, jika Crabby Patty merupakan makanan favorit di serial Cartoon Spongebob dan hingga kini masih menjadi sesuatu yang diperbutkan oleh pelangton. Namun, misteri itu hingga kini belum terpecahkan. Dan, apa sebenarnya resep rahasianya ya? Di beberapa episode beredar formula yang dikira resep Crabby Patty Namun, isinya berupa tulisan yang sulit diterjemahkan. Belum pasti apakah tulisan tersebut adalah benar-benar resep rahasia Crabby Patty. Itulah 5 hal unik yang jarang disadari namun masih menjadi misteri hingga kini. Mungkin Anda merasa ada hal lain yang lebih unik? Jawab di kolom komentar ya. Support terus ya channel Rehals TV agar tetap bisa memberikan hinduangan dan informasi seru lainnya dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax